Halo guys, kembali lagi di channel Yendeh Di video kali ini, admin akan merangkum trilogi film gonggo terakhir berjudul Spider-Man 3 yang dirilis pada tahun 2007 Buat kalian yang belum nonton alur cita film 1 dan kedua bisa buka terlebih dahulu di playlist yang sudah saya buat Jadi di film ketiganya ini mengisahkan Peter Parker yang menjadi semakin baik menjalani hidupnya dan bahkan kini sudah bisa mengatur waktu antara kesibukan superhero-nya dan kehidupan normalnya Tapi tentu saja musuh baru selalu bertatangan dengan berbagai jenis Bahkan kali ini Peter melawan benda aneh dari luar angkasa hingga temannya sendiri Daripada penasaran, yuk mari kita simak alur citaannya Setelah berhasil mengalahkan Dr. Octopus atau Otto Octavian di film sebelumnya kini populitris Spider-Man semakin menjadi bahkan banyak anak-anak yang menjadikan Spider-Man panutan karena keberaniannya Meskipun begitu, Peter juga sekarang bisa membagi waktunya untuk kuliah dan juga menonton pertunjukan pacarnya yaitu Mary Jane Lalu saat malam setelah menonton pertunjukan BroadwayMG disana Peter perpapasan dengan temannya yaitu Harry Osborn Tapi semenjak Harry tahu kalau Peter adalah Spider-Man yang diduga telah membunuh ayahnya Harry pun sampai sekarang masih marah dan menyimpan dendam kepada Peter Peter dan MG lalu kencanti semak-semak sambil bahas rencana hubungan mereka Bersama dengan itu, Meteoroid, Meteoroid, Meteoroid kecil dari luar angkasa jatuh di sekitar mereka Tapi ternyata di dalam batu Meteoroid itu ada sebuah simbiotik berwarna hitam yang diam-diam menempel di motor Peter Sementara itu, Harry yang sebelumnya menemukan peralatan Grand Goblin milik sang ayah kini mulai melakukan eksperimen ketubuhnya sendiri dan mulai mempunyai kemampuan seperti Grand Goblin Namun bedanya, disini Harry tidak cengengesan Di sisi lain, seorang narapidana bernama Flynn Marco melarikan diri dari penjara dan masih dalam pengejaran para polisi Flynn lalu diam-diam masuk ke rumahnya untuk melihat putrinya yang bernama Penny yang sakit dan menyelinapkan beberapa surat di bawah bantalnya Tapi usahanya itu diketahui oleh sang istri bernama istri yang langsung meminta Flynn untuk pergi Sebelum Flynn pergi, ia berjanji ke anaknya untuk mendapatkan uang dengan bagaimanapun caranya untuk biaya pengobatan Setelah dari apartemen MG, Peter kemudian pergi ke apartemen bibik Mai dan bilang kalau dia mau melamar MG Bibik Mai pun kegirangan dan mulai menceritakan pengalamannya dilamar oleh paman Ben waktu dulu Ia juga memberikan cincin yang dari paman Ben ke Peter agar nantinya dikasihkan ke MG Saat Peter melakukan perjalanan pulang ke apartemennya tiba-tiba ia disleding oleh Harry yang kini sudah menjadi Grand Goblin Untuk membalaskan dendam sang ayah, Harry membawa Peter terbang menggunakan glider dan melemparnya ke tembok bangunan Peter lalu mencoba menjelaskan ke Harry cerita sebenarnya tentang kematian Norman Osborn Tapi Harry tetap tak mau tahu dan malah merobohkan tembok lalu melemparnya ke Peter Keduanya kemudian masih terlibat dalam kejah-kejaran Sampai akhirnya, Peter menghalangi jalan menggunakan jaringnya dan membuat Harry jatuh sampai kepalanya terbentur Melihat Harry tak sadarkan diri, Peter pun membawanya ke rumah sakit Untung saja, nyawa Harry masih bisa diselamatkan Tapi sayangnya, menurut Pak Dokter, Harry mengalami amnesia parsial atau hilang ingatan jangka pendek yang artinya Harry tidak ingat kejadian yang baru saja terjadi termasuk penyebab dirinya kecelakaan Harry juga tahu kalau ayahnya meninggal tapi tak tahu betul apa penyebabnya Bahkan, saat Peter dan MG menemuinya, mereka saling sapa seperti biasanya Hal itu pun membuat Peter lega karena Harry tidak memiliki dendam lagi dengannya Sementara itu, di sisi lain, Flynn terlihat sedang dikejar-kejar oleh polisi Di dalam pengejarannya, Flynn terpaksa memanjat pagar karena jalannya buntu Namun tanpa ia sadari, ternyata lokasi itu adalah fasilitas uji coba fisika partikal Ia lalu jatuh ke sebuah lubang berisi pasir yang sudah terkena radiasi reaktor eksperimental Para peneliti kemudian berpikir kalau yang berusaha jatuh itu burung dan langsung mengaktikan mesin akseliator partikal Alhasil, pasir itu pun masuk ke dalam tubuh Flynn dan mengubah molekul-molekul di tubuhnya menjadi seperti pasir Keesokan harinya, pasir-pasir itu mulai membentuk tubuh yang ternyata adalah Flynn dan kini ia menjadi Sandman Di tempat lain, MG datang ke apartemen Peter untuk mengadu kalau ada komentar jahat tentang pertunjukannya kemarin Tapi, respon Peter malah membuat MG panas karena membanding-bandingkannya dengan pengalaman Peter sebagai Spider-Man yang biasa mendapat respon positif maupun negatif Di waktu yang sama, Peter mendapat info dari radio kalau ada mesin derek yang hilang kendali Peter pun ganti kostum dan langsung pergi ke tempat kejadian Sementara di tempat kejadian sendiri teman kelas Peter bernama Gwen Stacy sedang melakukan pemotretan di sebuah gedung Tapi tiba-tiba, Kren pembawa besi oleng dan menabrak gedung tersebut Karena kejadian itu, Gwen hampir jatuh dari lantai yang cukup tinggi Sedangkan ayahnya yang merupakan kapten EY, NYPD bernama Georgie Stasi dan pacar Gwen yaitu Eddie Brock cuma bisa melihatnya dari bawah Saat mesin kren kembali mengenai gedung Gwen hilang kendali dan akhirnya jatuh Tapi undung saja, Peter datang tepat waktu dan menyelamatkan Gwen Setelah itu, Eddie meminta foto Spider-Man karena ia juga merupakan fotografer untuk Deli Buckley yang tentu saja akan menjadi saingan Peter Eddie lalu membawa hasil jepretannya ke Deli Buckley Selang tak lama, Peter juga datang tapi J. Jonah Jameson memilih hasil foto milik Eddie karena lebih murah dan kualitasnya bagus Tak hanya itu, Eddie juga meminta pekerjaan tetap yang membuat Peter iri karena Peter sudah lama tapi masih menjadi pekerja freelance Akhirnya, Jameson bakal memilih salah satu dari mereka untuk dijadikan pekerja tetap dengan syarat merebatkan foto Spider-Man yang sedang melakukan tindakan kriminal Di hari berikutnya, saat MG mengunjungi pertunjukan Broadway ia merupakan kalau dirinya sudah diganti oleh orang lain karena banyak komentara negatif tentang penampilan MG kemarin Hal itu pun tentu saja membuat MG kecewa Sementara itu, di sudut kota Flynn yang sedang jalan-jalan tak sengaja dipergoki oleh dua polisi Ia pun segera menyelinap ke dalam tuk pasir dan saat seorang polisi mengeceknya Flynn tiba-tiba berubah menjadi monster pasir lalu menyerangnya Setelah itu, ia pergi mengikuti arah angin Tepat di hari itu juga, warga New York mengadakan festival Spider-Man untuk menghormati usaha Spider-Man menyelamatkan anak dari Kapten NYPD Singkat cerita, saat Spider-Man tampil di atas panggung ia malah tak ragu untuk mencium Gwen yang pastinya membuat MG tambah panas Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncul beri pasir yang tak lain lagi adalah Flynn Ia muncul di atas perkotaan dan masuk ke dalam mobil lapis baja yang membawa berkantong-kantong uang Setelah berhasil mengalahkan supir dan merampok uangnya Spider-Man muncul mencoba menghentikan aksi Flynn Tapi Flynn malah berhasil memberi beberapa pukulan ke Spider-Man dan setelah itu, ia pergi melarikan diri Malam harinya, Peter berancana melamar MG di restoran dan mempersiapkan beberapa kejutan Namun saat MG datang, Gwen yang sedang berada di restoran yang sama juga menyapa Peter sebagai teman sekelasnya Hal itu pun membuat MG semakin marah apalagi mengingat kejadian saat di festival yang arinya membuat MG pergi dari restoran tersebut Alah hasil, lamarannya pun gagal Di hari berikutnya, Peter dan baby May pergi ke kantor polisi dimana di sana, Kapten Georgie menjelaskan kalau pembunuh paman Ben yang sebenarnya adalah Flynn Marco sedangkan pelaku yang di film sebelumnya cuma kaki tangan Flynn saja Setelah mendengar hal itu, Peter pun menjadi dendam kepada Flynn Ia lalu bersiap menggunakan kostumnya dan menunggu radio menginfokan kemunculan Flynn Karena terlalu lama menunggu, Peter pun akhirnya ketiduran Tapi tepat saat itu juga, simbiotit yang tempoh hari menempel di motor Peter tiba-tiba mulai merangkak ke tubuh Peter dan menyatu dengan kostumnya yang kini menjadi warna hitam Tanpa disadari, Peter lalu terbangun di atas gedung di pusat Manhattan Peter juga merasa saat memakai kostum hitam ini kekuatannya menjadi meningkat Keesokan harinya, Peter membawa sampel simbiotit itu ke Dr. Connor untuk diteliti Dr. Connor lalu mengingatkan ke Peter agar benda hitam ini tidak menempel di tubuhnya karena benda tersebut memiliki sifat simbiotis yang membutuhkan indu untuk bertahan hidup Dan bisa saja, benda seperti itu jika sudah melekat bakalan susah untuk dilepaskan Peter kemudian kembali ke apartemennya dan mendengar kabar kalau ada perampokan bank disertai bedai pasir Peter yang tahu kalau itu ulah flit pun langsung pergi ke TKP tapi alih-alih mendengar saran dari Dr. Connor Peter malah tetap menggunakan kostum Spider-Man berwarna hitamnya Sesampainya di sana Flynn sudah kabur membawa uang hasil rampokannya Disamping itu, Eddie muncul untuk memfoto Spider-Man Tapi dengan cepat, Peter membanting kamera milih Eddie tersebut Peter lalu lanjut mengejar Flynn dengan mengikuti jejak pasirnya Jejak itu lalu membawa Peter ke terowongan bawah tanah dimana Peter langsung menghajar Flynn dengan menabrakkan mukanya ke kereta yang melaju Perklien antara keduanya itu membuat Flynn terjatuh ke sebuah kubangan air yang membuat tubuh pasir Flynn rusak Peter pun menemukan cara untuk mengalahkan Flynn yaitu dengan cara merusak pipa air dan dengan begitu tubuh pasir Flynn ikut tersapu ke dalam arus air Setelah sampai di rumah Peter yang masih kebawah emosi juga sempat meninggikan nada suaranya saat ditagih uang sewaan oleh Mr. Ditkorvig Keesokan harinya, Peter lalu menemui Bibik Mai untuk bilang kalau Flynn sudah meninggal dibunuh oleh Spiderman Bibik Mai pun heran karena Spiderman selama ini tidak pernah membunuh siapapun bahkan musuhnya Tentu saja, perubahan sifat Spiderman ini dipicu karena kostum hitamnya yang membuat Peter gampang marah pendedam dan egois Di lain tempat Harry yang sekarang sudah ada di rumah mulai mendengar suara-suara misterius serta bayangan Norman Osborn Kini, Harry sedikit-sedikit mulai ingat dengan masa lalunya terutama janjinya ke sang ayah untuk membalaskan dendamnya ke Spiderman Harry pun kembali ke sisi sebelumnya yaitu Grand Goblin Ia lalu pergi ke tempat MG untuk menjadikannya umpan dan karena mendapatkan ancaman MG pun nurut apa kata Harry Ia lalu menelpon Peter untuk mengajaknya ketemuan di jembatan Saat Peter menemui MG di jembatan MG minta putus dengan Peter tanpa mendengar apa penjelasan Peter terlebih dahulu MG juga mengaku kalau dirinya suka dengan orang lain Dan sesuai apa yang direncanakan Harry mereka hubungan mereka pun akhirnya putus Setelah kejadian itu Peter ketemuan dengan Harry dan menceritakan semuanya tentang MG Lalu, dengan niat agar Peter cemburu Harry menjelaskan kalau MG selalu cerita ke Harry tentang masalah hidupnya termasuk saat dipecat dari pertunjukan dan orang yang disukai MG adalah Harry sendiri Peter yang perasaannya campur aduk pun pergi dari hadapan Harry dan saat Peter balik badan untuk melihat Harry Harry dengan girangnya menunjukkan senyum liciknya ke Peter Peter pun sadar kalau Harry kini sudah kembali lagi menjadi Grand Goblin Tak lama setelah itu Peter datang ke rumah Harry menggunakan kostum hitamnya Di sana, mereka membahas tentang MG yang membuat Peter semakin marah dengan Harry Tanpa basah-basi Peter pun langsung memukul Harry beberapa kali Sedangkan Harry menggunakan pedannya untuk menusuk Peter Meskipun begitu perkelahan mereka terus berlanjut sampai akhirnya Harry lari ke ruangan yang penuh peralatan Grand Goblin dan karena insiden itu Harry tertabrak glidernya sendiri sampai mengenai rak bom labu Tak hanya itu Peter juga mengejek Harry kalau sebenarnya Norman itu membenci Harry dan menganggap kalau Harry adalah aibnya Kemudian saat Peter melangkah pergi Harry melemparkan bom labu ke arah Peter tapi langsung ditangkap oleh jaring Peter dan melemparnya balik ke arah Harry sampai meledak Keesokan harinya Peter menemukan beberapa warga New York lagi gibah tentang Spiderman hitam yang menjadi ancaman bagi warga sekitar Rumor itu juga muncul di koran Daily Buckley yang fotonya diambil oleh Eddie Brock Peter pun langsung pergi ke kantor Daily Buckley dan melabrak Eddie Peter lalu menunjukkan foto Spiderman-nya yang dulu pernah ia ambil Ternyata Eddie ini dengan licik mengambil hasil jepretan Peter dan mengeditnya menjadi Spiderman hitam sambil mencuri uang Alhasil Jameson pun memecat Eddie dan menarik semua edaran koran yang beritakan tentang ancaman dari Spiderman Kini Peter berubah drastis setelah nyaman menggunakan kostum hitamnya Ia juga sekarang bertingkah lebih arogan Sementara Dr. Connor yang meneliti simbiotit itu mengingatkan lagi ke Peter agar tidak menyimpan benda tersebut yang tentu saja dilanggar oleh Peter Sementara DC lain Flynn pulih kembali dan berhasil selamat dari genangan air Di hari berikutnya Peter sengaja membawa Gwen ke klub malam tempat MG bekerja Tentu saja tujuannya adalah membuat MG cemburu Ia bahkan mengajak Gwen untuk joget arah-arah di depan para pengunjung lain Tapi setelah itu Gwen sadar kalau Peter cuma mengajaknya hanya untuk memanas-manasi MG yang akhirnya membuat Gwen merasa bersalah ke MG dan membenci Peter Tidak cuma itu di sana Peter juga terlibat adu jotos dengan dua penjaga yang berakhir mengenai MG sampai terjatuh Setelah kejadian itu Peter menyedari Peter menyedari perbuatannya yang semakin kesini semakin arogan Ia lalu pergi ke atas gereja untuk merenungi perbuatannya dan kemudian mencoba untuk membuang kostum hitamnya itu Di waktu yang sama Eddie yang berada di gereja yang sama mempunyai dendam sendiri ke Peter karena sudah mempermalukannya Ia lalu berdoa dan minta agar Peter mati terbunuh Tepat di saat itu juga lonceng gereja berbunyi beberapa kali Eddie yang penasaran pun masuk ke ruangan menara lonceng dan melihat Peter yang sedang kesusahan melepaskan simbiotit hitamnya tapi artinya simbiotit itu berhasil lepas karena sensitif dengan suara lonceng yang nyaring simbiot hitam itu lalu terjun bebas dan melekat di tubuh Eddie yang merubahnya menjadi venom dengan tubuhnya yang sekarang Eddie berkeliaran di luar dan bertemu dengan Flynn karena tahu kalau Flynn sedang menginjar Spider-Man akhirnya mereka berdua pun sepakat bergabung untuk mengalahkan Spider-Man sementara itu Peter yang sedang mengalami gangguan emosional kemudian mengembalikan jinjinya ke Bibik Mai tapi Bibik Mai memberinya lagi ke Peter karena yakin kalau suatu hari nanti Peter bakalan bisa memperbaiki lagi hubungannya dengan MG di tempat lain saat MG mau berangkat kerja Eddie menyamar sebagai super taksi dan menculik MG dan tak lama kemudian muncullah berita di TV kalau ada wanita yang disandra di dalam mobil taksi dan dikantung dengan jaring berwarna hitam sementara Flynn atau Sandman menyerang para polisi yang mencoba menyelamatkan MG Peter yang juga melihat berita itu pun langsung kembali ke apartemennya untuk mengambil kostum lamanya setelah itu ia pergi ke rumah Harry untuk meminta bantuan tapi tentu saja Harry menolak permintaan Peter gak lama setelah Peter pergi Bernard yang merupakan pelayan lama di rumah keluarga Osborne menjelaskan ke Harry kalau di malam saat Norman meninggal ia membersihkan lukanya dan menemukan kalau begas luka itu berasal dari pedang mesin glidernya yang artinya Norman meninggal karena ulahnya sendiri Peter kemudian pergi ke tempat konstruksi dimana MG Rissandra sesampai disana ia dikejutkan dengan orang dibalik sosok Venom yaitu Eddie Eddie lalu mengikat Peter di antara jaring-jarinya sedangkan MG diambang kematiannya karena tepat di atasnya ada truk bermuatan herbal saat batu mulai berjatuhan MG mengambilnya dan melemparkannya ke arah Eddie namun selang tak lama truk yang ada di atas MG hampir jatuh menimpannya untungnya MG langsung lompat dan pergelantungan di sisi jaring lainnya sedangkan Eddie dan Sandman dengan brutalnya mengeroyok Peter yang sendirian tapi saat Peter diambang kekalahan akhirnya Eddie datang dan langsung melemparkan bom labunya ke kepala Sandman kini Eddie yang muncul sebagai Grand Goblin akhirnya berpihak ke temannya yaitu Peter sebelum arnya MG jatuh Peter mencoba menangkapnya dengan bantuan Harry dua sahabat itu lalu bersatu lagi untuk menyerang Sandman setelah beberapa kali serangan tak mempan Harry lalu menembakkan rudalnya ke tubuh Sandman yang akhirnya meledakannya sampai hancur sedangkan Peter kembali pergi melawan Eddie di sana Eddie berhasil melumpuhkan Peter dan mengikat tangannya yang kemudian dilanjut dengan memberikan beberapa pukulan saat Eddie hampir membunuh Peter Harry tiba-tiba datang untuk mencegahnya tapi Eddie berhasil meraih glider Harry dengan jaringnya dan alhasil membuat Harry jatuh mengenai besi-besi besi-besi yang jatuh itu kemudian membuat bunyi yang lumayan nyaring dan membuat simbiotit di tubuh Eddie terganggu Peter pun sadar kalau bunyi nyaringlah yang membuat simbiot itu melemah lalu dengan menggunakan pisau glider Eddie mencoba menusukkannya ke Peter tapi Harry langsung bangkit dan membloknya yang akhirnya Harry berakhir nasib yang sama seperti ayahnya yaitu tertusuk pisau glidernya sendiri Peter Peter yang marah pun melepaskan jaring di tangannya dan memasang besi-besi yang mengelilingi tubuh Eddie setelah itu Peter membunyikan besi-besi tersebut sampai simbiotitnya lepas dari tubuh Eddie karena Eddie kini sudah lepas dari simbiotit hitamnya Peter pun berniat untuk melemparkan bom labu ke arah simbiotit dan membakarnya tapi tanpa pikir panjang Eddie malah berusaha mengikatkan kembali tubuhnya ke simbiotit namun usahanya itu gagal dan malah meledakan dirinya sendiri bersama Venom setelah pertemuan itu Flynn menemui Parker untuk menjelaskan kronologi meninggalnya paman Ben Flynn mengaku kalau waktu itu anaknya sakit parah dan Flynn butuh uang banyak untuk mempengobatannya akhirnya Flynn dan temannya merampok promotor turnamen gulat di film seperti 91 selagi menunggu temannya mendapatkan uang Flynn berniat membawa mobil paman Ben untuk melarikan diri tapi paman Ben menasihati Flynn yang membuat Flynn sadar akan tetapi di saat itu juga teman Flynn datang sambil menjawel tangan Flynn yang menyebabkan tangan Flynn refleks menembak tubuh Ben dan setelah kejadian itu Flynn juga mengaku kalau dirinya selalu dihantui rasa bersalah ke paman Ben lalu setelah mendengar pengakuan jujur Flynn Peter akhirnya memaafkan perbuatannya tersebut Flynn lalu menghilang dan hanyut menjadi pasir Peter kemudian menemui MG dan Harry yang sedang sekarat lalu di detik-detik terakhirnya Harry dan Parker sudah saling memaafkan satu sama lain hingga akhirnya Harry meninggal dalam genggaman dua sahabatnya yaitu Peter dan MG di hari berikutnya Peter datang ke barjas tempat MG tampil mereka berdua berakhir pegangan tangan dan menari bersama yang artinya mereka berdua mulai memperbaiki hubungannya lagi film pun berakhir oke guys itulah alur cita film Spider-Man 3 semoga kalian terhibur dengan alur cita yang saya bawakan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini jangan pernah berhenti berusaha jika mimpimu belum terwujud jika masih belum terwujud cobalah untuk tidur sekian dari YND sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa